Halo guys, pagi ini aku mau bikin bubur bubur yang biasa orang Hongkong makan sekarang ini aku bikin bubur di rumah dengan satu butir telur hitam ini lima buah kerang kering yang udah aku rendam 15 menit ini ikan daging babi bisa diganti dengan daging sapi karena buat orang Hongkong ini halal ini setengah gelas beras karena buat berdua jadi bikin sedikit bisa pakai satu gelas beras let's go, ikutin aku terus ya oh iya, ini tuh telur hitam ini seperti ini kalau di Hongkong ini seperti ini ini yang belum dikupas atau dicuci hasilnya seperti ini ya guys kita cuci dulu berasnya setelah dicuci bersih masukkan minyak goreng sekitar 1 sendok makan minyak goreng sama garam garam setengah sendok teh kita aduk campur jadi satu dulu aja ini aku pakai air panas biar cepat ini air rendaman keram kering ini dimasukin nanti campur jadi satu ini biarkan mendidih nanti masukin daging babinya ini udah mendidih baru mendidih kita akan masukin dagingnya guys kita akan masukin dagingnya karena ini dagingnya udah aku bumbu luig sama merica garam sedikit minyak tepung jagung seperti ini kita aduk sebentar aja sampai mendidih ini kenapa aku aduk karena di bawah itu takut mempel ini telurnya udah aku potong jadi 48 potong tapi nanti aku masukin kalau udah mau matang ini udah mendidih ini terus ya biarin mendidih sekitar 15-20 jam menit ini guys ini baru lima menit ini guys ini baru lima menit udah seperti ini guys kita masukin telur biarin kita mendidih-dedih lima menit tapi setima menit kita matikan ya guys kita keputin terus ini udah 20 menit guys kita mendidih habis mendidih kita matikan aja kita biarin sampai mendidih terus kecik matikan api udah seperti inilah ini bubur kerang kering thank you ya guys ini udah mendidih kita matikan jadi kita matikan ya guys kita matikan ya guys jadi kita matikan ya guys jadi kita matikan ya guys ini selamat menikmati